Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya kembali lagi bersama saya Andri Molana di channel kesayangan kita semua Buang Wali pada kesempatan kali ini untuk hari selasa yang cerah ini saya mengucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami dan masih setia untuk menonton channel-channel dan video-video yang sudah kami berikan baik itu pembelajaran maupun hiburan pada hari yang cerah ini saya akan menyambung materi untuk matapuliah arsitektur enterprise yang sebelumnya belum bisa saya sampaikan dan pada kesempatan kali ini saya coba sampaikan sedikit untuk menyusul apa yang telah tertinggal sebelumnya baik sebelumnya bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu kemudian di nyalakan lonceng notifikasinya kemudian di like di komen kemudian di share kepada teman-teman mungkin ada yang butuh referensi untuk belajar arsitektur enterprise yang dimana dalam penyampaian di video saya ini saya mengakui masih banyak kekurangan silahkan Anda bisa cari sendiri untuk referensi-referensi tambahan seperti dari jurnal atau artikel-artikel ilmiah lainnya yang membahas tentang arsitektur enterprise baik kita mulai pada pertemuan ini yaitu kita membahas tentang pengantar pada framework TOGAF jadi sebenarnya apa sih framework TOGAF ini jadi kalau framework itu kalau kita bahasa Indonesia kan itu adalah suatu kerangka kerja tapi fungsinya apa kerangka kerja sebelum kita bahas lebih jauh tentang kerangka kerja kerangka kerja ini berhubungan dengan yang namanya blueprint nah blueprint ini yang kita bahas disini adalah tentang IT blueprint nah sebenarnya apa blueprint itu blueprint itu kalau kita kenal itu namanya cetak biru ya cetak biru itu intinya adalah berupa atau berisi tentang rencana strategis suatu perusahaan dalam implementasikan atau dalam menerapkan dan membangun sistem informasi di perusahaan itu ya di dalamnya itu di dalam blueprint itu itu berisi pedoman-pedoman kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dari sistem informasi tersebut nah yang menjadi kata tanpenting bahwa IT blueprint ini merupakan turunan dari bisnis plan ya dia masih turunan dari rencana bisnis yang ingin dibangun oleh suatu perusahaan dimana masing-masing perusahaan itu umumnya mempunyai rencana strategis seperti rencana 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan bahkan 20 tahun ke depan sebagai contoh gini jika di sebuah perusahaan ingin membangun sebuah arsitektur tentang jaringan komputer maka perusahaan ini akan memilih kebutuhan server apa yang bisa dipakai untuk 5 tahun ke depan apakah server yang diberi dengan harga puluhan juta atau bahkan ratusan juta ini bisa enggak dipakai untuk 10 tahun atau 15 tahun ke depan nah itu adalah salah satu bentuk dari bisnis plan ya atau turunannya disebut dengan IT blueprint jangan sampai suatu perusahaan ingin mengadakan server kebutuhan server atau kebutuhan aplikasi yang nilainya seharga 15 tahun ke depan tapi jangka waktunya dipakai hanya 5 tahun nah ini ada kesenjangan biaya yang harus dikeluarkan nah kerugian perusahaan ini tidak bisa kita kalau bisa jangan sampai perusahaan itu terjadi kerugian ya itu dari segi biaya nah sedangkan untuk membuat IT blueprint kita menggunakan namanya kerangka kerja kerangka kerja disebut dengan framework nah framework ini jenisnya banyak salah satu yang contohnya dari beberapa framework itu adalah namanya misalnya framework kalau di perusahaan namanya Zansman framework ya bisa atau Federal Enterprise Architecture atau disebut dengan FAPF atau juga ada namanya kalau gak salah itu DOD Architecture Interface oh sorry namanya DOD Architecture Framework ya DOD AF atau yang mau kita bahas ini adalah namanya Open Group Architecture Framework atau yang disebut dengan OGAF nah kita masuk ke slide selanjutnya kita bahas dulu tentang TOGAF sedikit sebenarnya sejarah TOGAF gak saya bahas banyak-banyak ya Anda bisa cari sendiri di referensi yang lainnya untuk lebih dalam tentang TOGAF itu ada nah TOGAF ini sebenarnya muncul dengan cepat yang merupakan suatu kerangka kerja yang disertai dengan metode yang dapat diterima secara luas dalam sebuah perusahaan untuk mengembangkan arsitekturnya seperti arsitektur untuk membangun sistem informasi atau jaringan yang dibutuhkan jaringan komputer nah ini TOGAF ini awalnya rilis itu tahun 95 ya versi 1 nya nah kemudian dia berkembang versi 2 versi 3 kemudian tahun tahun 2005 itu dia versinya versi 8 sampai dengan tahun 2011 itu yang dipakai adalah TOGAF versi 9 intinya seperti itu perkembangan dan perjalanan dari sejarah framework TOGAF ini nah di dalam framework TOGAF ini ada beberapa dokumen-dokumen kerja yang dibutuhkan yang pertama itu ada introduction alur mulanya bagaimana kemudian ada ADM atau architecture development method kemudian ada ADM guidelines yang keempat ada architecture content kemudian ada enterprise continuum and tools kemudian ada referensi modelnya seperti bagaimana dan terakhir adalah architecture capability framework ini kita akan bahas satu per satu ini adalah dokumennya bentuk dari dokumennya disini ada government dia meliputi architecture capability framework dia masuknya ke governance ke pimpinan dan ada batch practice ada panduan ADM kemudian ada metode yang kita bahas metode dari siklus dari ADM pada pembahasan kali ini kemudian ada repository story-nya kemudian ada komponennya pembentuk dari arsitektur konten ini bisa kita lihat kabarnya nah penjelasannya adalah seperti ini ADM atau arsitektur development method ini adalah metode pembuka yang menuju ke dokumen referensi stogat seperti terlihat pada gambar ADM disini nah ini bentuknya jadi ini adalah siklus dari ADM mulainya dari pembukaan kemudian masuk ke tahap A sampai dengan tahap F ini disebut dengan ADM atau metodenya atau disebutnya ini disebut dengan metodenya metodenya menggunakan ADM ADM ini mendeskripsikan tahapan-tahapan kerja yang dilakukan dalam framework togaf kemudian ada lagi part 3 part 3 itu apa disini ADM guidelines ya ini berupa apa ya mendiskusikan panduan dari best practice-nya yang berkaitan dengan ADM atau panduan misalnya panduan kerjanya seperti apa ya mulai dari masalah keamanan dan analisis kesenjangan hingga manajemen stakeholder-nya seperti apa ya itu semuanya ada di guidelines-nya atau panduannya kemudian bagian keempat dampak ini apa nih komponen yaitu arsitektur konten ini apa nih arsitektur konten itu kalau kita terjemahkan intinya seperti ini yaitu berisi elemen-elemen yang nyata ya yang perwujudan perwujudan dari elemen-elemen yang digunakan untuk pengembangan seperti hasil akhirnya seperti apa kemudian katalognya gimana matriksnya gimana diagramnya seperti apa dan lain-lain yang dapat membentuk arsitektur di sebuah perusahaan dengan menggunakan rembok togaf kemudian pada part 5 dan 6 part 5 dan 6 ini adalah tentang repository kalau repository itu adalah apa sih dia ada kumpulan-kumpulan juga sebenarnya dari referensi atau apa ya pokoknya repository dia fokusnya untuk menyimpan segala kelengkapan arsitektur interface seperti partisi tipologi dan tool-tools yang dibutuhkan yang terakhir ini ada namanya arsitektur capability framework ya kapabilitas dari framework arsitekturnya yang ini dimana hal ini berkaitan dengan seperti tata kelola dari arsitektur itu sendiri termasuk dengan manajemen repository-nya itu seperti apa kemudian di slide berikutnya ini ada key point ya key point key point ini membahas detail dari gambar siklus ADM ini oke pada paragraf pertama ini adalah sebenarnya disebut dengan ADM prop circle diagram ini disebutnya ADM circle diagram maaf ya nah ini siklus dari perputaran nah ini siklus dari perputaran konsep dari ADM pada framework autograf mulai dari premier pembukaannya kemudian masuk ke tahap pertama arsitektur vision sampai dengan tahap H ini arsitektur change management di diagram ini ini menunjukkan atau menyajikan struktur metode dengan tahapan-tahapan dan transisinya yang ada pada siklus dari ADM tersebut nah dari diagram ini juga menentukan tahapan tingkat kinerja yang apa ya yang membutuhkan atau mengkonsumsi penyediaan produk dari suatu hasil kerja masing-masing dari fase ini juga berkontribusi untuk mencapai tujuan strategis yang ditentukan jadi kalau kita lihat di gambarnya disini ada delapan tahapan ya mulai dari pembukaan nah nanti di tahapan pertama ini tentang arsitektur visi visinya mau ngapain dari arsitektur yang mau kita bangun dengan menggunakan remok togaf setelah itu masuk ke bisnis arsitekturnya kebutuhannya apa kemudian ada informasi sistem arsitektur informasi sistem yang mau kita bangun itu apa aja terus sampai dengan tahap arsitektur change management itu intinya seperti itu nah kemudian dari siklus ADM crop circle ini ya dari delapan tahapan ini kalau kita terapkan di sebuah perusahaan pada paragraf kedua ini pekerjaan ini diawasi oleh arsitektur yang terkait seperti stakeholder atau kemitraan perusahaan yang bergerak di dalam bisnis TI atau SI nya jadi pemantauan dari proses ADM ini dipantau oleh orang-orang yang terkait dengan arsitektur interface di suatu perusahaan kemudian disini ada sentral posisi akupit artinya apa disini kan kalau kita lihat pada gambar taugaf ini ini kan ada delapan tahap kemudian ada di tengah-tengahnya berupa requirement management nah ini adalah kebutuhan dari setiap tahapan sebagai contoh misalnya di C ini informasi sistem arsitektur maka kebutuhannya apa jadi setiap poin ini memiliki kebutuhan pembukaan kemudian tahap A arsitektur visi nah ini kebutuhannya apa kemudian yang B juga bisnis arsitektur kebutuhannya apa C informasi sistem arsitektur kebutuhannya apa jadi setiap masing-masing dari tahapan ini memiliki kebutuhan kebutuhan sendiri untuk mewujudkan hasil dari tahapan-tahapan tersebut Fundamentally jadi intinya adalah framework tograf ini memberikan penyelesaian keberhasilan di dalam suatu projek yang dikerjakan di dalam suatu perusahaan bagaimana projek yang dibangun ini dapat mencapai tujuan bisnis dan menghasilkan hasil akhir yang diinginkan oleh suatu perusahaan jadi pembahasan tograf ini masih sedikit ini sudah masuk ke pertemuan 9 soal-soalnya silahkan Anda bisa cari referensi lain tentang arsitektur tograf jadi ini slide nya bahasa inggris saya coba terjemahkan dan saya coba kesimpulkan dari setiap paragraf yang ada di modul ini silahkan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung saya atau dosen penanggung jawab mata kuliah ini boleh atau bisa didistrikan bersama teman-temannya untuk membahas lebih lanjut tentang krembok tograf ini itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada penyampaian yang salah saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati